Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Perkenalkan saya Suster Maria Andrea Desi Ope Saya dari Kongregasi Suster-Suster Santo Dominicus di Indonesia Dalam permenungan hari ini Saya akan mengawalnya dengan menceritakan sebuah kisah Sejak kecil saya dan adik saya selalu diajari oleh mama saya Pertama-tama untuk bisa tanda salib Lalu kemudian diajari supaya bisa menghafal doa Bapak kami Setelah itu kemudian belajar salam Maria Lalu kemudian terakhir adalah kemuliaan Ini adalah doa yang selalu diulang sepanjang hari, sepanjang malam Baik ketika akan makan, lalu ketika duduk santai atau menjelang tidur Mama saya selalu mengusahakan supaya kami bisa berdoa Salah satu dari doa-doa ini Dan saya baru tahu bahwa semua doa yang diajarkan mama saya itu adalah doa yang beliau hafal Semua lagu-lagu di Mada Bakti, di Puji Syukur yang beliau ajarkan ketika kami kecil Itu adalah yang beliau hafal Karena mama saya ternyata itu tidak pernah sekolah Beliau tidak pernah bisa baca tulis Saya baru tahu bahwa mama saya tidak bisa baca tulis itu ketika saya kelas satu SMP Karena selama ini saya melihat bahwa mama saya sangat pintar Bisa banyak hal, bisa mengajarkan doa Dan itu menjadi kegaguman tersendiri untuk saya sebagai seorang anak Dan ketika tahu bahwa beliau tidak bisa baca tulis Rasa kagum, rasa cinta itu semakin dalam Bahwa saya punya seorang mama yang dengan caranya sendiri itu Mengenalkan kami kepada Tuhan Mengenalkan Bunda Maria ke dalam hidup kami dengan caranya sendiri Dan ini adalah sebuah berkat dari Tuhan Beliau selalu mengatakan bahwa setiap orang punya jalannya untuk bisa mengenal Tuhan Karena Tuhan sendiri yang menyediakan jalan-jalan itu untuk dilalui Lalu beliau juga mengajarkan bahwa kita bisa dekat dengan Tuhan itu ketika kita dekat dengan Bunda Maria Ketika kita mencintai Bunda Maria maka otomatis kita akan menceritakan tentang anaknya Kita akan mencintai Tuhan Kita dapat berdoa, kita dapat memohon, kita dapat meminta apapun itu kepada Bunda Maria Karena mama saya selalu mengatakan bahwa apapun yang kamu minta kepada Bunda Maria Kepada Tuhan melalui Bunda Maria itu akan dikabulkan pada waktunya Dan itu adalah kepercayaan iman yang selalu dibawa mama saya sampai saat ini Seorang ibu yang tidak pernah mengeluh, seorang ibu yang tidak pernah hilang pengharapan Bahkan di masa-masa yang sangat sulit Dan dari Bunda Maria beliau belajar menjadi wanita Menjadi seorang ibu yang sangat-sangat murah hati Itu adalah keutamaan hidup yang mama saya pelajari dari Bunda Maria Kesabarannya, kemurahan hatinya, kebaikannya Itu adalah keutamaan-keutamaan yang beliau pelajari Dari Bunda Maria meskipun beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Tetapi punya cara sendiri untuk memperkaya anak-anaknya Agar bisa dekat dengan Tuhan Lalu saya ingin menyampaikan bahwa setiap orang bisa menjadi kudus Sama seperti mama saya, saya mengatakan bahwa Meskipun beliau tidak bisa baca tulis Tetapi ada banyak jalan untuk beliau bisa menjadi orang kudus Dan saya mengamini bahwa ini adalah pernyataan yang benar Bahwa setiap orang punya hak untuk menjadi kudus Dan setiap orang bisa menjadi kudus Kekudusan itu bukan hanya milik satu orang Seperti bacaan yang kita dengarkan hari ini Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak Supaya kita anak-anaknya ini hidup kudus bersatu Kita diharapkan supaya kudus seperti Bapak Kudus seperti Tuhan Yesus Dan ini adalah doa yang sangat-sangat berdaya besar untuk mengubah hidup kita Untuk memberikan kepercayaan kepada kita Bahwa jalan hidup seperti apapun kita miliki Itu adalah jalan kekudusan Entah saya sebagai seorang biarawati Entah saudara-saudari Semungkin sekarang sebagai wanita karir Mungkin ada yang menjadi ibu rumah tangga Mungkin ada yang menjadi seorang mahasiswa Sebagai pelajar Sebagai seorang anak Sebagai seorang istri Sebagai seorang suami Sebagai seorang bapak Apapun pekerjaan kita Itu adalah jalan yang bisa membuat kita menjadi kudus Bahkan beberapa waktu yang lalu Paus Franciscus pun menekankan hal yang sama Bahwa kita semua bisa menjadi orang kudus Maka yang penting adalah Bahwa kita menghayati setiap yang kita lakukan itu Dalam kebersamaan dengan Tuhan Bahwa hal-hal kecil apapun yang kita lakukan Ketika kita lakukan sebagai pemberian diri kepada Tuhan Itu akan menjadikan kita kudus Ketika seorang ibu rumah tangga Dengan sabar hati memasak untuk keluarga Dengan senang hati mencuci pakaian Dengan segala daya upayanya Untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya Mencuci piring Itu semua adalah jalan kekudusan Untuk kita setiap waktu Setiap hari yang bisa kita lakukan Ini adalah sebuah kesempatan Sebuah rahmat dari Tuhan Bahwa kita Siapapun diri kita Apapun diri kita Apapun yang kita lakukan setiap hari Sesuatu yang baik Yang berguna untuk diri sendiri Dan untuk orang lain Untuk alam semesta Itu semua adalah jalan kekudusan Jalan yang semakin membuat kita Semakin dekat dengan Tuhan Yesus Semakin membuat hati kita ini Mengarah kepada Tuhan Membuat kita ini Melihat segala sesuatu itu Di dalam Tuhan Bahwa di dalam perjalanan Usaha kita menjadi kudus Mungkin kita mengalami kegagalan Mungkin kita ketika capek marah-marah Lalu emosi sering naik Itu adalah sesuatu yang sangat biasa Yang bisa terjadi dalam hidup kita Dan itu adalah bagian dari hidup Yang harus diterima Sebagai bagian untuk menjadikan kita kudus Bahwa kelemahan-kelemahan ini Dapat kita olah bersama Tuhan Dapat kita olah di hadapan Tuhan Supaya kita semakin sabar Supaya emosi kita semakin dikurangi Dan ini sesuatu yang biasa Yang bisa kita olah Dan bisa menjadikan kita semakin kudus Di hadapan Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih Semoga di bulan Maria ini Di bulan Rosario Kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Melalui Bunda Maria Semoga cinta kita kepada Bunda Maria Semakin mengantar kita juga Untuk semakin mencintai Tuhan Jadi kita berdoa bersama Bunda Maria Untuk kita pun bisa menjadi kudus Di hadapan Tuhan Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari Senantiasa diberkati oleh Tuhan Di dalam segala pekerjaan Di dalam segala harapan-harapan baik Semoga selalu sehat Selalu hidup bahagia Dan mengusahakan untuk hidup yang bahagia Hidup kudus Dan terutama bahwa mengusahakan kebahagiaan Dan mengembangkan iman kepada Tuhan Itu di dalam keluarga kita Terima kasih atas kebersamaan kita Tuhan memberkati Terima kasih atas kebersamaan kita Terima kasih atas kebersamaan kita